Ya baik, sepertinya pemirsa saat ini Presiden Joko Widodo sudah akan memulai acara pengumuman ketua tim kampanye nasional. Kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah saya dan Bapak Profesor Kiaya Haji Maruf Amin mendaftarkan diri ke KPU, dalam beberapa waktu kemarin kita terus berkomunikasi. Kami berdua juga dengan Ketua-Ketua Partai, Seksian-Seksian Partai, dengan relawan dan masukan dari banyak tokoh. Dan pada sore hari ini, perlu saya mengumumkan bahwa Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional adalah Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Kemudian yang kedua, Ketua Tim Kampanye Nasional adalah Bapak Erick Thohir. Saya tidak usah memberikan penjelasan mengenai Bapak Ketua Dewan Pengarah Pak Yusuf Kala. Semua kita sudah tahu, tapi yang Ketua Tim Kampanye Nasional, Bapak Erick Thohir, saya kira beberapa saudara-saudara semuanya sudah tahu, beliau adalah pengusaha sukses, memiliki media, memiliki klub sepak bola, memiliki klub basket, dan memiliki yang lain-lainnya. Tetapi yang jelas, dalam setiap hal yang beliau pimpin, itu selalu mendapatkan kesuksesan. Terakhir, tentu saja kita masih ingat, beliau adalah juga Ketua Inas Gok di Asian Game 2018. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Setelah ini, akan saya serahkan penuh kepada Pak Ketua Umum untuk segera melengkapi Direktur-Direktur, CEO-CEO, Sekretaris, pendahara, dan yang lain-lain yang perlu dibicarakan di internal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.